Halo semuanya hari ini saya akan menunjukkan perkembangan tanaman bunga kol saya ini sudah dipanen 2 kali dan kemarin mendapatkan 2 gental ya lumayan tapi ini masih belum kepanen semua ya masih 1 per 4 aja pada video kali ini saya akan menunjukkan sebuah trik atau teknik untuk menghalau ngengat atau kaper karena ngengat adalah pembawa atau vektor yang meletakkan telurnya di tanaman sayuran hingga menetas dan kemudian menjadi ulat seperti pelutela itu sangat merugikan tanaman ya karena dalam waktu 3 hari saja ulat yang sudah menetas bisa merusak daun bunga kol disini saya biasa menggunakan perangkap sederhana yang saya rasa hemat dan juga efektif seperti ini contohnya nah teman-teman bisa melihat ini saya buat dari botol minuman bekas yang saya lubangi seperti ini kemudian saya beri topi ya yang dari mika kemudian saya kasih molase atau tetes tebu bentuknya seperti ini saya tali di tiang lanjaran dan saya gantung seperti ini hasilnya nah itu mengat semua ya itu sudah ada banyak disana juga masih banyak yang sudah terjebak ya nanti kita lihat ini contohnya saja satu perangkap bisa menangkap banyak sekali mengat ini juga saya rasa ada yang tertimbun ya atau di dasar molase jadi ya kita sambil jalan saja jadi kenapa bisa tertangkap karena mengat itu ternyata setelah saya cari tahu itu sangat tertarik pada utamanya dengan cahaya yang kedua adalah aroma aroma sulfur yang sebagian besar itu terdapat pada tanaman sayuran seperti sayur sawi bunga kol atau atau juga terdapat pada bawang merah jadi kenapa bawang merah juga hama utamanya adalah ulat dan pembawahnya adalah ngengat karena memang daun bawang itu mengeluarkan aroma jadi ngengat itu tertarik nah ini salah satu lagi contoh perangkapnya coba kita lihat ya itu dapat satu saya rasa satu ya tapi agak lumayan besar mengengat dewasa nah kondisinya seperti ini bunga kol saya daunnya bagus seperti ini murah dan juga sederhana cara pembuatannya juga simple dan satu lagi untuk pemasangan diusahakan adalah sejajar dengan tanaman bunga kol seperti ini karena juga untuk mengelabui si ngengatnya ya kalau ketinggian nanti juga menghindar jadi disini itu aromanya sangat menyengat aroma segar dari molase seperti itu dan untuk biaya yang saya gunakan dari 14 perangkap ini saya molase hanya habis 500 mili ya bisa dibilang 1 liter ya harganya disini 9000 dan juga untuk topi atau pelindung agar tidak terkena hujan karena kalau terkena hujan molase yang ada di dalamnya ini cair jadi akan mengurangi aromanya itu kurang lebih saya membelinya hanya 4000 itu sudah cukup untuk membuat 14 perangkap jadi 9000 ditambah 4000 kurang lebih 13000 kita sudah bisa menangkap mengat seperti ini 15000 hemat dan efektif ketika dibandingkan dengan kita menggunakan insektisida yang harganya ya jauh lebih mahal ini satu kali aplikasi selesai untuk alatnya kita tidak tidak buat lagi bisa kita gunakan periode tanam selanjutnya bisa diaplikasikan di bawang merah bisa diaplikasikan di cabai dan lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati